Kembang jelita peruntuh tahta jelib 14 bagian 2. Mereka bertarung seganas serigala-serigala kelaparan, maju lurus ke depan dan hanya ada dua yang bisa menghentikan langkah maju mereka, yaitu perintah komandan mereka dan kematian. Tahan mereka komandan-komandan pelangi kuning meneriaki anak buahnya. Pertempuran pun berkobar hebat di luar kota Sanha Aikon. Pasukan pelangi kuning benar-benar menerima kejutan itu dengan mental yang tidak siap. Mereka baru saja membayangkan kemenangan, dan tahu-tahu di hadapan mereka mengamuk lawan-lawan seperti macan kelaparan ini. Barisan belakang pasukan pelangi kuning belum tahu apa yang terjadi di depan. Mereka terus saja mendesak-desak ke depan atas perintah komandan-komandan mereka. Mereka heran ketika barisan depan mereka seolah-olah macet, bahkan mulai terdesak mundur dengan agak kacau. Hi, apa yang terjadi di depan seperti terdengar pertempuran? Pertempuran siapa melawan siapa? Mungkinkah tikus-tikus di Sanha Aikon itu jadi nekat lalu keluar dari benteng mereka? Kalau demikian, itu kebetulan sekali. Mereka cari penyakit. Kita habisi mereka, kalau mereka tidak mengandalkan bedil-bedil itu. Kelihatannya tidak. Tidak terdengar suaranya. Tetapi teman-teman kita yang di depan kok kelihatannya tidak dapat menanggulangi musuh. Namun akhirnya laporan dari garis depan pun sampai ke bagian-bagian pasukan yang paling belakang sekalipun. Semua benar-benar. Tidak menduga ini terjadi. Tanpa persiapan mental apa-apa, tiba-tiba saja mereka harus berhadapan dengan pasukan mancu. Pasukan yang punya reputasi merebut Korea dari tangan Jepang. Komandan-komandan pelangi kuning mencoba mengatur barisan, memantapkan perlawanan, menimbulkan keberanian para prajurit. Tetapi desakan pasukan mancu begitu hebat, tidak lama kemudian garis terdepan pasukan pelangi kuning dipatahkan, lalu pasukan mancu menerjang ke garis kedua. Pasukan pelangi kuning harus bertahan mati-matian, sambil mundur terus segaris demi segaris. Ketika laporan itu sampai kepada General Law, wajah berseri-seri seng General Kontan berubah menjadi agak pucat. Ia tak percaya kupingnya sendiri. Gila kah kau? Atau matamu sudah rusak bentaknya kepada perwira yang melapor itu? Perwira itu menjawab hormat, benar, General. Sejak tadi ku teropong dari tempat ini, kenapa tidak kelihatan tanda-tanda pasukan mancu? Tidak ada bendera mereka? Mereka tidak memakai bendera, General. Mereka muncul begitu saja dari pintu-pintu San Ha'aik'an. Berapa jumlah musuh? Belum dapat diperkirakan, General, keadaan pasukan kita. Mungkin, mungkin, prajurit-prajurit kita belum pulih kagetnya, General. General Law sudah hafal gaya bahasa perwira-perwira bawahannya. Ungkapan itu bermakna keadaannya tidak begitu baik. Sementara itu, di kejauhan terdengar sorak. Entah sorak pasukan yang mana. General Law kembali meneropong di atas kudanya. Kali ini dilihatnya bendera-bendera pasukannya bergerak makin dekat ke arahnya. Ini berarti pasukannya terdesak. Dan bagaimanapun geramnya, mulutnya harus mengakui kenyataan itu, pasukan kita mendapat kesulitan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? General tanya seorang perwira pembantunya, yang tidak pernah beranjak dari sebelahnya dan sering dimintai nasihatnya. Menurutmu bagaimana General Law balik bertanya? Dalam keadaan terjepit, seperti biasa, penyakit bingung Law Chong Bin Kambuh. Perwiranya menyahut tenang, General, aku rasa dalam keadaan semacam ini, tidak baik kita ngotot di sini. Semangat prajurit sedang tidak siap. Baru saja mereka menyangka akan merebut sanha aikoan, dan tiba-tiba harus menghadapi kenyataan yang jauh berlawanan dengan bayangan semula. Prajurit yang bernyali paling besar dan paling teguh jiwanya pun tidak dapat berbuat maksimal menghadapi kejadian seperti ini. Daripada banyak korban jatuh yang akan mengurangi kekuatan kita, lebih baik kita mundur dulu. Kita bisa siapkan pertahanan yang memadai, dan apabila semangat para prajurit sudah pulih, apalagi kalau bala bantuan kita sudah tiba, kita bukan hanya akan bertahan tetapi menyerang balik dan mengusir kembali. Orang-orang mancu, bahkan kalau perlu mengejarnya sampai ke kampung halaman mereka di LIA Utong. Jenderal lo yang sedang buntu otaknya itu cuma bisa mengangguk-angguk. Perwira terdekatnya itu lalu berkata, apakah sekarang apa-apa mundur itu diberikan? Kali ini Lio Chong Bin melotot, apakah kau gila? Aku belum bersiap-siap dan tiba-tiba saja mundur dengan ujung tombak musuh hanya sejengkal di belakang punggung kita. Maksud, maksud jenderal. Biarkan orang-orang kita tetap bertempur dulu menahan musuh, sementara kita bersiap-siap. Nanti setelah kita mundur cukup jauh, baru perintahkan pasukan untuk mundur lewat isyarat panah berbunyi. Oh, begitu? Begitulah Lio Chong Bin dan pengawal-pengawal cantiknya berbenah diri, dan selama berbenah Lio Chong Bin tidak henti-hentinya mengutuk dan membentak-bentak. Tidak lama kemudian, berderaplah serombongan kuda. Menuju ke arah kota Pak Hia, menjauhi gelanggang pertempuran. Setelah cukup jauh, sehingga waktu menoleh ke belakang tidak lagi melihat pertempuran, kecuali sayup-sayup suaranya, barulah jenderal lo memerintahkan seorang perwiranya untuk menarik pasukan. Perwira itu melepaskan sebatang panah bersuara. Panah itu akan bersambung-sambung beberapa kali sampai ke medan pertempuran. Ketika itu pasukan pelangi kuning sudah terdesak mundur berulang kali. Meskipun belum sampai pecah tercerai berai menjadi pasukan-pasukan kecil, masih mengelompok dalam pasukan besar, namun gerak setiap bagian dari pasukan besar itu sudah tidak kompak lagi. Masing-masing bagian bertindak menuruti komandannya masing-masing. Ketika perintah jarak jauh jenderal lo tiba, berupa perintah mundur, barulah seluruh pasukan itu kembali terkendali di bawah satu komando dan mulai gerak mundur. Pemanah-pemanah dan pelempar-pelempar lembing segera mengambil tugasnya. Dengan hujan panah dan lembing, mereka menghujani pasukan mancu, mencarikan peluang mundur buat prajurit-prajurit pelangi kuning. Pasukan pelangi kuning pun mundur seperti gelombang yang surut, memisahkan diri dari lawan-lawan mereka yang garang. Teman-teman yang luka-luka yang sempat dibawa mundur pun dibawa mundur, yang tidak terpaksa ditinggal. Prajurit-prajurit mancu mengejar puluhan langkah sambil mengangkat tameng-tameng mereka, mereka terus mengejar dengan berani. Bahkan prajurit-prajurit yang terpisah dari teman-temannya pun kelihatan tidak ragu-ragu terus menerjang ke depan, tidak menoyah noleh ke kiri atau ke kanan mencari teman di dekat mereka atau tidak. Sorot meti mereka beringas dan dingin, mau tidak mau membuat sebagian dari prajurit-prajurit pelangi kuning cari. Meskipun dalam pasukan pelangi kuning pun tidak kurang jumlahnya prajurit-prajurit bernyali besar. Sampai terdengar suara aba-aba dari pihak mancu, menghentikan gerak maju beringas prajurit-prajurit mereka. Prajurit-prajurit itu langsung berhenti dengan tertib dan kembali ke barisan masing-masing. Pihak pelangi kuning terkesiap melihat disiplin sehebat itu. Ternyata pihak mancu memang tidak mengejar lagi, namun mereka rupanya juga ingin membawakan oleh-oleh buat lawannya yang mundur. Ratusan prajurit bersenjata senapan tiba-tiba membentuk garis, berjongkok sambil memelidikan senapan-senapan mereka. Senapan di abad 17 itu, setiap pucuknya dioperasikan oleh tiga orang. Satu orang berdiri di depan si pembidik, menggunakan pundaknya untuk ditumpangi laras senapan yang sangat panjang, kemudian SJ pembidik sendiri, dan di belakangnya ada satu lagi yang tugasnya mengisi kembali senapannya setelah dibidikkan. Terdengar ratusan senapan meledak bersama, udara segera penuh asap bakaran mesiu. Dan ratusan prajurit pelangi kuning. Yang paling belakang, punggung mereka menjadi sasaran peliliru sehingga terjungkal bergelimpangan. Penembak-penembak senapan mancu itu menembak beberapa gelombang lagi, sampai prajurit-prajurit pelangi kuning sudah di luar jarak tembak mereka. Dari pintu gerbang San Hai Kuan, Bu Sam Kui berkuda keluar bersama beberapa perwiranya, berdampingan dengan seorang Panglima Mancu yang bukan lain adalah bekas Panglima Kerajaan Beng juga, Ang Seng Tiu, yang dulu adalah atasan Bu Sam Kui. Mereka berkuda di bawah bendera Kerajaan Beng, sedang bendera Mancu sama sekali tidak ada. Bu Sam Kui berseragam Panglima Beng, dan Ang Seng Tiu berseragam perwira Mancu, komplik dengan capinya. Melihat pasukan pelangi kuning sudah mundur jauh, sedangkan pasukan Mancu hampir-hampir utuh jumlahnya, Ang Seng Tiu tertawa dan berkata, maling-maling pelangi kuning itu pastilah sudah pecahnya linya hari. Ini, melawan pasukan kami yang jauh di atas mereka. Wajah Bu Sam Kui tidak secerah wajah Ang Seng Tiu, ada beberapa hal yang mengganjal hatinya. Pertama, tentu saja urusan Tan Wan Wan. Kedua, melihat kehebatan prajurit-prajurit Mancu yang begitu mudah memukul cerai berai pasukan pelangi kuning yang berjumlah jauh lebih besar itu, mau tak mau Bu Sam Kui agak cemas juga. Agak menyesal kenapa begitu mudah menuruti anjuran Helian Kong untuk meminjam pasukan Mancu. Bagaimana kalau pasukan segarang ini tiba-tiba saja kerasan di Tionggoan dan Emwah pulang ke Liau Tong di luar tembok besar? Memang Helian Kong dan utusan Sukohot menjamin adanya kekuatan besar dari kawan-kawan seperjuangan di selatan, tetapi bukankah selatan itu ribuan li jauhnya dan ada pet patah air yang jauh sulit menolong api yang dekat? Apapun jaminan lain, yaitu dari pihak Mancu, yang katanya benar-benar hanya ingin membantu tegaknya kembali dinasti Beng. Tanpa bermaksud menjajah, sekedar tidak senang bertetangga dengan pemerintahan kaum pelangi kuning. Tetapi jaminan itu diberikan hanya oleh Ang Seng Tiu yang ternyata dalam jajaran bala tentara Mancu kedudukannya tidak terlalu menentukan. Hari itu Ang Seng Tiu membuktikan jaminannya dengan hanya mengirim pasukan tetapi tidak mengibarkan bendera Mancu. Ang Seng Tiu agaknya memahami pikiran Bu Seng Kui, lalu ia menenteramkannya, ada yang menggelisahkanmu, saudara Bu. Tidak, Bu Seng Kui coba menutup-nutupinya. Percayalah janji kami. Bendera Ngo Jau Kim Lyong Ki, bendera naga berkuku lima bendera Mancu, takkan pernah berkibar melebih wilayah kami sendiri yang sekarang, Ang Seng Tiu meyakinkan. Koma kalau hari ini kami langsung turunkan pasukan terbaik kami ke Medan Laga, tak ada tujuan lain kecuali memukul pecah semangat musuh, meruntuhkan semangat prajurit-prajuritnya, dengan semangat yang patah maka perlawanan mereka akan merosot jauh dan akan lebih cepat menyelesaikan mereka. Aku pribadi sebagai bekas Panglima Beng, rasanya ingin secepatnya kembali melihat Jit Goat Ki berkibar di Pak Hia. Bu Seng Kui cuma mengangguk-angguk, seolah-olah keluh. Dalam hatinya masih sibuk menghibur diri sendiri dan menenteramkan pikirannya sendiri. Ada juga sedikit yang melegakan Bu Seng Kui, yaitu ketika melihat dan mengetahui dari mulutang Seng Tiu bahwa tidak semua pasukan Mancu sebaik pasukan yang turun ke Medan hari ini. Pasukan yang diterjunkan hari ini memang langsung adalah pasukan paling baik yang ada di antara pasukan Mancu. Dalam siasat perang, pasukan terbaik biasanya disimpan dulu untuk pukulan terakhir yang menentukan. Sekarang ternyata pihak Mancu membalik siasat itu. Pasukan terbaik diterjunkan di ronde pertama untuk merontokkan semangat musuh, agar musuh menyangka semua pasukan Mancu yang lain sekualitas dengan pasukan yang terjun hari itu. Kalau kelak orang-orang Mancu ini membandel tidak mau kembali ke Liao Tong, mudah-mudahan prajurit-prajuritnya Helian Kong, Suko Hoat dan yang lain-lain dapat menandingi kegarangan pasukan ini, harap Bu Seng Kui dalam hati. Lah menengadah, menatap bendera Jit Goat Ki, bendera Rembulan dan Matahari, yang bergoyang lemah, seolah Bu Seng Kui mohon dimaklumi kesulitannya. Kong Sun Kui di pegunungan, menerima berita tentang apa yang terjadi di San Hai Kui itu dengan perasaan bergolak. Antara heran, kecewa, gusar, dan bingung tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Bu Seng Kui adalah atasannya, dan atasannya itu telah melakukan sesuatu yang amat sulit dipahami. Bagaimana dengan pasukan pelangi kuning tanya Kong Sun Kui kepada si pembawa berita? Mereka dalam gerakan mundur ke arah Pak Hia. Apakah mereka tidak berhenti di suatu tempat untuk membangun suatu garis pertahanan yang mantap? Si pembawa berita menggeleng, aku belum mengetahuinya, Komandan. Ketika aku berangkat ke tempat ini, mereka masih bergerak dan belum ada tanda-tanda berhenti. Agaknya Alok Chong bin si Tolol itu benar-benar pecah nyalinya. Aku sudah minta agar si Alok terus mengamati gerakan pasukan itu dan melaporkannya kemari, begitu si Tolol Lo Chong bin berhenti. Entah kenapa, tiba-tiba dalam hati Kong Sun Kuan merasa kasihan kepada Lo Chong bin. Jangan sebut dia Tolol lagi, desisnya perlahan. Dalam hatinya dilanjutkan sendiri, mungkin yang paling Tolol saat ini adalah Panglima kita sendiri, Bu Seng Kui. Tetapi itu tidak diucapkannya, ia belum mau memerosotkan kewilbawaan Bu Seng Kui. Sebelum paham benar apa alasannya sampai Bu Seng Kui mendatangkan pasukan Manchu. Apakah pasukan Manchu itu hebat? Jumlahnya memang tidak bisa dibilang besar, tetapi harus diakui mereka hebat. Kalau tidak hebat, mereka tidak akan mencerai beraikan pasukan si Tol. Eh, maksudku, Lo Chong bin yang jauh lebih banyak. Kong Sun Kuan mengepalkan tinjunya, mengeram, keputusan mendatangkan pasukan Manchu ini pastilah hasil hasutan si keparat Jai Yong Wan itu. Sejak dulu si Korea bangsat itu selalu memberi keterangan yang menyesatkan kepada Jenderal Bu, dan tak beruntungnya, Jenderal Bu begitu mudah mempercayai dia. Sejak lama memang Kong Sun Kuan tidak menyukai Jai Yong Wan. Maka sekarang pun dia langsung mendakwa Jai Yong Wan di belakang semuanya ini. Tak terduga, si pembawa berita menggeleng dan berkata, Menurut keterangan yang aku kumpulkan dari sana sini, yang menganjurkan. Jenderal Bu untuk mengambil keputusan seperti ini adalah Jenderal Helian dan seorang utusan Jenderal Su dari Yang Chiu. Kong Sun Kuan kaget, begitu pula perwira-perwira lain yang mendengarnya. Seperti diketahui, pasukan yang dipimpin Kong Sun Kuan itu sekarang bergabung dengan pasukannya Helian Kong, dan di antara perwira-perwira itu ada beberapa perwiranya Helian Kong yang sulit mempercayai berita itu. Tidak mungkin beberapa perwira bawahan Helian Kong menyanggah serempak. Seorang perwira bawahan Helian Kong menyambung, kalau Komandan Helian sudah kembali dari Pak Hia, tentu akan sudah berada di sini saat ini. Nyatanya belum. Jangan ngawur kalau bicara. Dan berbagai kata-kata lainnya, bahkan ada yang setengah mendamprat. Kong Sun Kuan cepat mengangkat tangannya, menyuruh yang lain-lainnya diam, dan yang lain-lainnya menurut termasuk perwira-perwiranya Helian Kong. Bagaimanapun, Kong Sun Kuan adalah komandan pasukan gabungan itu, sebab Helian Kong sudah menitipkan kekuasaan sementara dia pergi ke Pak Hia. Kong Sun Kuan menatap si pembawa berita dan bertanya, coba bicara yang jelas. Benarkah Komandan Helian Kong yang menganjurkan Jenderal Bu berbuat demikian? Si pembawa berita merinding juga ditatap sekian banyak perwira. Agak tergagak ia menjawab, begitu yang aku dengar, bukan pendapatku sendiri. Kong Sun Kuan cepat menengahinya dengan bijaksana, apapun yang sudah terjadi, tidak ada gunanya kita berdebat di sini. Kalau benar Komandan Helian mengusulkan tindakan itu kepada Jenderal Bu, tentunya ada pertimbangan yang matang. Kita sekarang perlu bersikap tenang, sambil mengamati setiap perkembangan. Entah kenapa sampai sekarang Komandan Helian belum bergabung dengar kita. Kalau benar dia sudah berada di San Ha'ai Kuan, tentu dia menghubungi kita. Tempat ini tidak jauh dari San Ha'ai Kuan, meskipun tersembunyi. Mungkin Komandan Helian mendampingi Jenderal Bu. Bagaimanapun, dalam situasi seperti ini Jenderal Bu membutuhkan banyak sumbangan pikiran atau teman untuk menanggung beban pikiran bersama, agar tidak salah langkah, demikianlah orang-orang itu menduga-duga. Kong Sun Kuan tidak ikut berbicara, namun damdiam menyimpan kecemasan dalam hatinya, bahwa yang bakal menjadi teman berpikir bersama Bu Sem Kui itu bukannya Helian Kong, melainkan Jai Yong Wan yang ia curiga sebagai Matu-matu mancu. Kecemasannya tidak tertahan lagi, sehingga tiba-tiba saja ia berkata, malam nanti aku akan ke San Ha'ai Kuan, menjumpai Jenderal Bu. Menyusuk? Tidak. Terang-terangan. Bukankah kaum pelangi kuning sudah meninggalkan San Ha'ai Kuan? Pimpinan pasukan di sini? Atau pasukan di sini dibawa pulang sekalian ke San Ha'ai Kuan? Tidak, tidak. Pasukan tetap di sini, jangan pulang ke San Ha'ai Kuan dulu. Kenapa? Aku harus tahu dulu sejelas-jelasnya apa yang terjadi di San Ha'ai Kuan. Pimpinan pasukan di sini? Kongsun Kuan menunjuk seorang perwira bawahan Helian Kong yang paling senior, Kau, Kapten KWE. Kau pimpin pasukan ini atas nama Komandan Helian. Baik, Komandan Kongsun. Bagaimana dengan tawanan itu? Yang dimaksud Tong Lingpo, seorang perwira pelangi kuning yang sudah beberapa hari menjadi tawanan. Perlakukanlah dia baik-baik seperti biasanya, jangan ambil keputusan apa-apa. Tentang dia sampai Komandan Helian atau aku kembali. Baik, sahut KWE penghwi, si perwira yang diserahi pimpinan. Ketika matahari tepat berada di puncak, Kongsun Kuan meninggalkan pasukan itu. Sendiri, dalam pakaian orang pegunungan. Pedang besarnya digendong di punggungnya, lah menuju ke San Ha'ai Kuan, tanpa menunggu hari menjadi gelap sebab ia memang ingin terang-terangan datang ke San Ha'ai Kuan. Baginya, datang ke San Ha'ai Kuan sama dengan pulang ke kandang sendiri dan tidak perlu sembunyi-sembunyi. Meskipun demikian, karena ia hanya berjalan kaki, maka ketika tembok San Ha'ai Kuan nampak di depan mata maka hari sudah gelap. Ia melihat beberapa lampion kelap-kelip di atas tembok kota, dan bayangan prajurit-prajurit hilir mudik di atasnya. Yang membuat Kongsun Kuan masgul adalah ketika melihat perbandingan jumlah antara prajurit-prajurit San Ha'ai Kuan dan prajurit-prajurit Manchu. Adalah 1 banding 3. 1 prajurit San Ha'ai Kuan, 3 prajurit Manchu. Dari kejauhan pun mudah dikenali dari bentuk topi mereka. Prajurit-prajurit San Ha'ai Kuan topinya berbentuk bulat dengan sedikit tepian di sekelilingnya dan lidah kain pelindung tengkuk, seperti umumnya prajurit-prajurit dinasti Beng lainnya. Prajurit-prajurit Manchu topinya berbentuk caping petani, namun terbuat dari rotan, bukan bambu. Melihat perbandingan jumlah kedua pasukan itu, Kongsun Kuan menggerutu, orang-orang Manchu ini datang membantu, atau mengambil alih San Ha'ai Kuan? Kalau General Bu yang malas berpikir itu sampai tidak memperhitungkan masalah ini, memang masih bisa diterima. Tetapi kalau General Helian yang berwawasan luas dan berpandangan jauh ke depan itu sampai tidak memperhitungkan hal ini, rasanya aneh. Biarpun perasaannya kurang tenteram, Kongsun Kuan melangkah terus sampai ke depan pintu gerbang kota, lalu berteriak ke atas tembok, hehehehehehe. Buka pintu. Prajurit-prajurit di atas tembok mendengar, lalu salah seorang prajurit balas berteriak, siapa di situ? Aku Kongsun Kuan. Beberapa prajurit San Ha'ai Kuan mengenali suara Kongsun Kuan, meskipun tidak melihat siapa yang berdiri di luar pintu kota, sebab amat gelap dan cahaya obor di atas tembok tidak menjangkau ke bawah. Ada kabut malam pula. Itu komandan Kongsun, aku kenal suaranya. Cepat buka. Dua prajurit sudah bergerak hendak menuruni undakan batu untuk membuka pintu kota, tetapi seorang perwira rendahan mancu mencegah dalam bahasa Han yang kaku, tunggu dulu. Prajurit-prajurit San Ha'ai Kuan heran. Tunggu apa lagi? Kami kenal orang yang di luar itu adalah memang perwira kami. Namanya Kongsun Kuan. Dia minta dibukai pintu dan kami harus membukanya. Perwira mancu itu menjawab, aku yang diserahi tanggung jawab penjagaan pintu kota ini. Dibukai atau tidak adalah tergantung keputusanku. Para prajurit San Ha'ai Kuan menjadi kurang senang menghadapi sikap prajurit-prajurit asing itu. Hi, ingat kalian sekarang ini sedang berada di mana? San Ha'ai Kuan adalah wilayah kami, dan yang berkibar di kota ini juga bendera kami. Apakah urusan membuka pintu saja harus minta izin kepada kalian? Si perwira mancu menjawab sambil tertawa, masalahnya bukan siapa cuan rumah dan siapa tamu, bukan pula masalah bendera apa yang berkibar di sini, melainkan siapa yang kuat di sini. Yang kuat, itulah yang menentukan. Situasi jadi tegang seketika. Prajurit-prajurit San Ha'ai Kuan tersinggung, namun mereka tidak berdaya. San Ha'ai Kuan seolah-olah memang sudah diambil alih oleh pasukan yang katanya, hanya membantu itu. Beberapa saat prajurit-prajurit San Ha'ai Kuan di tempat itu seolah-olah terkunci mulutnya. Sampai salah seorang prajurit yang paling senior di antara kawan-kawannya terpaksa bersuara dengan nada mengalah. Jadi sekarang, akan kita buka pintunya atau tidak? Si perwira mancu tersenyum penuh kemenangan, kita lihat siapa yang datang, kita periksa dia, geledah dia, barulah kita putuskan boleh masuk kota ini atau harus diusir kembali. Yang datang itu Komandan Kongsun, perwira kami. Aku yang memutuskan. Prajurit senior San Ha'ai Kuan itu pun cuma menarik nafas, menahan kejengkelannya. Tetapi ia belum berani mengambil keputusan yang akan menjerumuskan pihaknya ke dalam pertentangan terbuka dengan prajurit-prajurit mancu itu. Begitulah, pintu gerbang dibuka. Kongsan Kuan disongsong oleh prajurit-prajurit San Ha'ai Kuan dengan prajurit-prajurit mancu. Prajurit Prajurit San Ha'ai Kuan menyambut dengan hangat, tetapi prajurit-prajurit mancu menggusarkan Kongsun Kuan ketika mereka hendak menggeledah Kongsun Kuan. Hi, kalian hanya bisa lakukan itu di tanah nenek moyang kalian di liantong, bukan di sini gertak Kongsun Kuan sambil melotot. Aku perwira di San Ha'ai Kuan, prajurit-prajurit ini mengenaliku semua. Si perwira rendahan mancu itu tak bergeming dalam sikap pangkuhnya, kamilah yang sekarang bertanggung jawab untuk keselamatan kota ini, dan kami harus mempertanggung jawabkannya. Keruan kemarahan Kongsun Kuan seperti api disiram minyak, ia menoleh kepada prajurit-prajurit San Ha'ai Kuan dan berkata, Benarkah demikian? Seorang prajurit San Ha'ai Kuan memberanikan menjawab, rasanya tidak begitu. General Ang dari pasukan mancu sendiri menjamin bahwa pasukan mancu ini hanya membantu dan bukan mengambil alih. Kenapa kau menafsirkannya sejauh itu? Perwira mancu itu tertawa dingin, hem, memang dulunya kalian yang bertanggung jawab, tetapi sudah terbukti kalian tidak becus menghadapi maling-maling amatiran semacam orang-orang pelangi kuning itu, bahkan hampir-hampir saja kota ini jatuh ke tangan mereka kalau tidak kami tolong. Itulah sebabnya sekarang tanggung jawab keamanan kota ini sekarang di tangan kami. Tidak benar hampir serempak belasan prajurit San Ha'ai Kuan yang ada di tempat itu menjawab serempak. Tadinya mereka gentar, sekarang ada kongsun koan di dekat mereka, mereka jadi berani. Apa mau dikata, merasa pihaknya jauh lebih kuat, si perwira mancu tidak mau mengubri suasana. Dengan isyarat ia memerintahkan prajurit-prajurit bawahannya untuk melaksanakan perintahnya yang tadi, menggeledah kongsun koan. Para prajurit mancu segera hendak mulai menggeledah, tetapi dua di antara mereka mencelat mundur dengan hidung ringsek, di jotos kongsun koan. Lalu dua orang lagi menggelosor di tanah karena tendangan beruntun kongsun koan. Si perwira mancu menjadi gusar dan menjatuhkan perintahnya, orang ini jelas pengacau. Dapatkan dia hidup atau mati. Para prajurit mancu tidak lagi menggunakan tangan kosong untuk menangkap, melainkan ujung-ujung senjata merekalah yang berluncuran maju. Kongsun koan tentu tidak mau dibantai begitu saja, ia melompat mundur sambil menghunus pedangnya yang besar dari gendongannya. Pedang yang gagangnya dipegangi dengan dua tangan. Ketika pedang itu disapukan melingkar, beberapa pedang prajurit mancu terbentur dan terlempar titik lepas dari tangan mereka. Beberapa tangkai tombak yang terbuat dari kayu pun tertabas buntung sehingga yang tertinggal di tangan pemegang-pemegangnya hanyalah semacam tongkat kayu tanpa ujung yang runcing. Hayo, tangkap aku kalau mampu gertak kongsun koan garang sambil memutarkan pedangnya beberapa kali dengan dua tangan. Deru anginnya membuat obor-obor di pintu kota itu bergoyang hampir padam. Namun prajurit-prajurit mancu yang dikirim ke Sanha Aikoan itu adalah prajurit-prajurit pilihan dari pasukan terbaik, mendahului pasukan-pasukan lain. Sekali aba-aba dikeluarkan oleh komandan mereka, mereka akan melaksanakannya dengan taruhan apa saja. Begitulah, prajurit-prajurit yang kehilangan senjata itu mundur untuk mengambil senjata-senjata baru, sementara yang masih bersenjata menyerbu maju tanpa kenal takut. Nyali mereka tidak bergeming melihat kehebatan kongsun koan. Si komandan mancu sendiri tidak hanya memerintah, tetapi ikut merangsak maju dengan senjatanya, tombak yang tangkainya bu. Beberapa tangkai tombak yang terbuat dari kayu pun tertabas buntung sehingga yang tertinggal di tangan pemegang-pemegangnya hanyalah semacam tongkat kayu tanpa ujung yang runcing. Kan kayu melainkan besi. Agaknya dia pun seorang yang bertenaga besar, sehingga nafsu bersaingnya muncul di rangsang pameran kekuatan kongsun koan tadi. Di pintu gerbang itu pun segera terjadi pertempuran. Ternyata si komandan mancu itu memiliki tenaga yang boleh diandalkan. Berulang kali tombak besinya berhasil menghentikan sapuan pedang besar kongsun koan. Prajurit-prajurit bawahannya pun jadi bersemangat. Mereka tidak tahu kalau si komandan tombak besi itu pun sebetulnya mengeluh karena sepasang lengannya menjadi sangat pegal gara-gara beberapa kali benturan senjatanya dengan pedang kongsun koan tadi. Tetapi tentu saja keadaan itu disembunyikannya, tidak dipertontonkannya kepada prajurit-prajuritnya. Begitulah, perkelahian di pintu gerbang kota itu makin lama makin sengit. Dan bertambah sengit setelah ada dua orang prajurit mancu terluka. Salah seorang hampir. Putus betisnya tersambar pedang kongsun koan yang tidak menahan diri lagi. Panggil penembak-penembak senapan teriak si komandan mancu dengan gusar. Yang serba salah dalam peristiwa itu adalah prajurit-prajurit asli San Ha'ai koan. Mereka tidak berani bertindak menentang tingkah laku prajurit-prajurit asing itu, namun di dalam hati mereka jelas-jelas memihak kongsun koan. Tetapi sebelum korban jiwa jatuh, tiba-tiba dari tengah-tengah kota kelihatan beberapa penunggang kuda berderap mendekat. Kelihatan makin dekat, dan kemudian nampak yang datang itu adalah seorang perwira mancu yang kedudukannya nampak cukup tinggi kalau dilihat dari seragamnya. Perwira itu berwajah cerah, bersih, masih muda, sepasang alisnya yang tebal membuat ia kelihatan berwibawa. Hentikan teriaknya sambil memacu mudanya mendekat. Si komandan rendahan mancu yang masih bertempur itu belum melihat jelas siapa yang datang. Maka ia terus bertempur. Bukan karena tidak mau berhenti, melainkan tidak bisa berhenti sebab serangan kongsun koan bertubi-tubi membadai di landasi kemarahan. Berhenti berarti terpotong oleh pedang kongsun koan. Namun tiba-tiba perwira rendahan itu merasa tengkuknya dicengkeram dan tubuhnya pun terhempas keluar gelanggang. Sementara kongsun koan yang pedangnya hampir mengenai sasaran, tiba-tiba saja melihat sesosok bayangan melompat masuk ke gelanggang dengan gerakan amat cepat. Ia bahkan tidak melihat jelas bagaimana si perwira rendahan mancu itu keluar arena dengan keruk yang agaknya kurang terhormat itu. Dan kongsun koan sendiri tiba-tiba merasakan pedangnya tidak dapat bergerak lagi, terjepit sepasang telapak tangan yang ditangkutkan. Sekilas ia sempat mengamati orang yang memasuki gelanggang itu. Seorang punggawa mancu yang berusia muda dan tampan, senyumnya ramah, usianya sebaya dengan. Kongsun koan sendiri, tetapi kemampuan tempur pribadinya sungguh jauh di atas kongsun koan. Namun senyuman di wajah perwira muda itu menggelegakan darah muda kongsun koan. Ia kumpulkan kekuatan dan semangatnya untuk menarik pedangnya, pedangnya bergerak sedikit dan sepasang lengan panglima mancu itu bergoyang sedikit, tetapi pedang itu tetap terjepit kuat. Kongsun koan menarik sekali lagi, namun kali ini justru si panglima melepaskan tangkupan sepasang telapak tangannya sehingga kongsun koan pun terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang. Kemudian mengokohkan kembali kuda-kudanya dan siap melabrak kembali. Ketika itulah si panglima mancu yang masih muda itu berkata, Sabar saudara kongsun. Kongsun koan tercengang, Hi, kau tahu namaku? Baru saja seorang prajurit Sanhai koan melaporkan keributan di sini KC Markas Pusat. Kebetulan aku sedang CI sana, lalu aku kemari untuk membereskan persoalan ini. Lalu panglima muda itu dengan garang menoleh kepada si perwira rendahan mancu yang mengkeret seperti tikus di depan. Kata si panglima muda, apakah kau tidak bisa bersikap sebagai tamu yang baik di Sanhai koan ini? Kita di sini diundang, dan harus menghormati tuan rumah kita. Perwira rendahan itu tergagap-gagap, Ih, iya, iya. Minta maaflah sebagai prajurit yang berpangkat lebih rendah. Perwira rendahan itu berlutut kepada si panglima muda dengan gaya mancu. Hanya sebelah kaki yang ditekuk, dan sebelah tangan menekan tanah. Saya minta maaf, panglima. Bukan kepadaku, tetapi kepada komandan Kongsun, kau telah bersikap kurang ajar kepadanya. Perwira rendahan mancu itu merasa berat hatinya harus melakukan itu, tetapi ia tidak berani membangkang. Ia lakukan itu. Keputusan yang diambil panglima mancu itu memuaskan prajurit-prajurit Sanhai koan. Tetapi Kongsun koan diam-diam membuat penilaian tersendiri, taktik mengambil hati seperti ini lebih berbahaya daripada sikap kasar si perwira rendahan. Taktik halus ini menyelubungi niat yang sebenarnya dari orang-orang mancu untuk menjajah Tionggoan, dan banyak orang Tionggoan yang terbius oleh kedok ini. Tetapi saat suasana sudah reda, Kongsun koan tidak punya alasan untuk ngotot. Ia hanya bertekad dalam hati akan memberi peringatan kepada Bu Sam Kui, nanti kalau sudah berhadapan muka. Si panglima muda mancu itu kemudian memberi hormat kepada Kongsun koan dan berkata, Saudara Kongsun, maafkan kelakuan kasar prajurit-prajurit kami. Harap saudara Kongsun tidak terpengaruh oleh sikapnya. Kami datang ke Sanhai koan ini benar-benar sebagai sahabat yang tahu menghormati tuan rumahnya. Buktinya, kami siang tadi bertempur. Tanpa menghibarkan bendera kami sendiri, melainkan kami bertempur di bawah bendera kerajaan Beng. Kongsun koan cuma mengangguk, tidak berkata sepatah katapun. Pedangnya yang besar tidak disarungkannya, melainkan dipanggulnya dipundak, sebagaimana kecurigaannya yang juga belum disarungkan. Sementara panglima mancu itu tetap bersikap ramah, kalau saudara Kongsun ingin bertemu dengan Jenderal Bu, mari, aku akan menemani saudara. Jenderal Bu menunggu saudara. Kembali Kongsun koan cuma mengangguk dan melangkah di samping panglima mancu itu. Sekilas Kongsun koan sempat melirik Ruyung Sem Chiat Kun, Ruyung Tiga Ruas, yang terselip di pinggang panglima mancu itu. Ruyung itu agaknya terbuat dari perak seluruhnya, atau setidak-tidaknya campuran perak yang cukup banyak. Meskipun Kongsun koan terus membungkam, panglima mancu itu terus menerus mencoba bersikap ramah, mengajak bercakap-cakap sepanjang jalan menuju markas. Jalan agak diterangi oleh lampion-lampion yang bergantung di depan rumah. Tiba-tiba Kongsun koan merasa rugi kalau ia yang ditanyai terus, sedang ia sendiri tidak tahu apa-apa untuk lawan bicaranya itu. Maka ia lalu mencoba mencairkan sikapnya, dan bertanya, Panglima, siapa nama panglima? Si panglima mancu merasa gembira karena akhirnya Kongsun koan mau bersikap lebih ramah, meskipun pedang besarnya tetap dipanggul di pundak dan tidak diserungkan. Panglima mancu itu menjawab, Namaku sehang huang. Panglima si, bahasa hanmu fasih sekali. Tidak kaku. Aku pernah beberapa tahun berada di Tiong Goan. Oh, untuk urusan apa? Sudah tentu sehang huang tidak menjawab bahwa tahun-tahun itu ia, sedang mematamatai Tiong Goan sebagai persiapan. Penyerbuan mancu. Inilah jawabannya, cari makan. Berdagang obat-obatan, keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan sudah tentu pula Kongsun tidak menelan mentah-mentah keterangan ini. Jadi panglima seini dulunya bukan prajurit? Bukan. Jawab sehang huang mengambang. Berapa tahun sudah jadi prajurit baru lebih kurang tiga tahun? Hebat. Baru tiga tahun masuk tentara, sudah jadi panglima. Mungkin karena, karena, yah, ada kenalan keluarga ku yang punya kedudukan penting dalam ketentaraan, lagi-lagi jawaban ini terdengar mengambang di kuping Kongsun Koan. Mungkin juga karena ilmu silat panglima yang hebat, sambung Kongsun Koan. Terima kasih, sehok huang tanpa sungkan menerima pujian itu. Mereka pun sampai ke markas yang dijaga. Ternyata penjagaan di situ juga dilakukan oleh pasukan gabungan, prajurit-prajurit Manchu dan prajurit Sanha Aikoan. Karena Kongsun Koan datang bersama sehang huang, maka ia tidak mengalami kesulitan. Tidak lama kemudian Kongsun Koan sudah berhadapan dengan Bu Sam Kui di ruang Komando. Tetapi di ruang itu juga ada perwira-perwira tinggi Manchu di samping perwira-perwira tinggi Sanha Aikoan sendiri. Kedatangan Kongsun Koan disambut kegembira oleh rekan-rekannya, sesama perwira Sanha Aikoan, juga Bu Sam Kui sendiri. Tetapi Kongsun Koan sendiri jadi merasa kurang leluasa berbicara karena adanya perwira-perwira Manchu di ruangan itu. Bagus kau datang saudara Kongsun, sambut Bu Sam Kui, yang masih menduduki kursinya yang berlapis kulit macan tutul. Kursi yang diduduki hanya oleh orang-orang yang memegang kekuasaan militer tertinggi di Sanha Aikoan. Tetapi tetap duduknya Bu Sam Kui bukan jaminan segala sesuatunya beres. Bu Sam Kui duduk di kursi itu, tetapi di seluruh. Sanha Aikoan prajurit-prajurit Manchu berkeliaran bebas dan membuat prajurit-prajurit Sanha Aikoan rendah diri. Benar, Panglima. Aku mendengar tentang apa yang terjadi di sini? Bagaimana yang kau dengar itu? Kongsun Koan ragu-ragu menjawab, Aku dengar, kota ini sudah diambil alih oleh, oleh seorang perwira Manchu yang bisa berbahasa Han segera menyahut mendahului Bu Sam Kui. Pasti kau dengar kota ini sudah diambil alih oleh kami, prajurit-prajurit Manchu. Salah sama sekali kami datang untuk membantu dinasti Beng Tegak kembali dengan menghancurkan kaum pelangi kuning, setelah itu, kami pulang ke Liao Tong. Kami tidak mau menjajah. Kongsun Koan hanya mengangguk-angguk mendengar penjelasan itu, biar sebetulnya dalam hatinya tidak mempercayai. Di tengah-tengah pasukan Manchu yang memenuhi San Hai Koan itu, Kongsun Koan memutuskan untuk banyak berpura-pura. Ia lalu pura-pura menunjukkan wajah cerah, dan berkata, Syukurlah, aku lega mendengar San Hai Koan diselamatkan oleh sobat-sobat dari Liao Tong. Aku memang ingin mendengar penjelasan lengkap dari Jenderal Bu. Yang dimaksud Kongsun Koan adalah pembicaraan empat metu dengan Bu Sam Kui. Namun Kongsun Koan mengutuk dalam hati ketika ternyata panglima atasannya itu tidak menangkap maksudnya itu, malah berkata, Baik, aku akan menjelaskanmu. Lalu menyerocoslah Bu Sam Kui, sudah tentu penjelasannya itu disesuaikan dengan kuping perwira-perwira Manchu. Bu Sam Kui tidak menyebut-nyebut tentang Helian Kong dan utusan Sukohot yang menganjurkan Bu Sam Kui meminjam pasukan Manchu, kelak kalau jasukan Manchu berniat jahat akan dipaksa keluar dengan pasukan dari selatan. Bagian ini, sudah tentu Bu Sam Kui tidak membeberkannya di hadapan perwira-perwira Manchu. Yang dikatakannya hanyalah niat tulus pasukan Manchu menolong San Hai Koan dari kesulitannya. Sudah tentu Kongsun Koan tidak puas mendengar penjelasan. Macam itulah cari akal bagaimana bisa mengajak Panglima atasannya itu bicara empat mata. Tiba-tiba dia pun menemukan akal. Dengan berlagak tolol, ia tiba-tiba berkata, Aku dengar, sebelum Panglima mengambil keputusan ini, Panglima ditemui oleh Bu Sam Kui kaget, khawatir kalau Kongsun Koan nyerocos terus dan membuat orang-orang Manchu mengetahui soal Helian Kong dan utusan Sukohot itu. Maka cepat-cepat ia memotong perkataan Kongsun Koan, hal ini memang perlu penjelasan tersendiri, Saudara Kongsun. Lalu Bu Sam Kui menoleh kepada Ang Seng Tiu, bekas atasannya yang sekarang menjadi pemimpin pasukan Manchu yang ada di San Hai Koan itu. Ang Seng Tiu duduk di kursi yang lebih rendah dari Bu Sam Kui, namun ternyata, Bu Sam Kui bernada minta izin dari Ang Seng Tiu, General Ang, perwira bawahanku ini agaknya perlu aku beri penjelasan tersendiri. Empat mata. Adegan ini membuat Kongsun Koan tidak senang. Benerlah dugaannya. Biarpun Bu Sam Kui masih menduduki kursi berlapis kulit macan tutul yang menjadi lambang kekuasaan tertinggi San Hai Koan, ternyata untuk segala sesuatunya ia harus minta izin dulu kepada Ang Seng Tiu. Dan ternyata, Ang Seng Tiu yang resminya adalah pimpinan tertinggi pasukan Manchu di San Hai Koan, juga bukan pengambil keputusan yang sebenarnya. Ia menoleh kepada seorang Manchu tak berseragam perwira yang berambut putih dan bermata tajam, berdiri bagaikan patung dan selalu bersedakap. Kulit mukanya kuning hangus seperti perunggu, sorot matanya tajam. Dari tadi ia tidak berbicara, dan kini sekali berbicara terdengarlah suaranya yang parau dan sama sekali tidak enak di kuping. General Bu, kita semua sudah menjadi kawan sekutu dan tidak perlu ada rahasia-rahasiaan di antara kita. Apa yang mau kau katakan, katakan saja di sini. Kita semua adalah orang sendiri. Lalu Ang Seng Tiu hanya menambuh gongnya saja, betul, General Bu. Bu Sem Kui maupun Kong Sun Koan jadi serba salah. Mereka cuma saling pandang tak berdaya. Seluruh ruangan tercekam kesunyian dalam kecanggungan. Ada beberapa perwirasan Hai Koan di ruangan itu, tetapi mereka pun tidak berani berbicara seperti jengkerik terpijak. Yang kemudian memecah kesunyian, justru adalah perwira muda Seheng Hoa yang tadi bersama-sama Kong Sun Koan dari pintu gerbang. Chuan Yim, biar kedua pasukan sudah menjadi sekutu, tetapi bagaimanapun masih ada hal-hal yang hanya bisa dibicarakan di antara orang-orang sepasukan sendiri. Bukankah dalam pasukan kita sendiri, kita juga punya rahasia-rahasia militer yang hanya boleh dibicarakan di kalangan orang-orang tertentu kita yang terbatas jumlahnya. Sebagai mana kita, begitu juga mereka. Apakah kita tidak keterlaluan kalau sebagai tamu malah mengatur Chuan rumah? Lalu tamu macam apa kita ini? Mengherankan. Seheng Hoa sebagai perwira tentunya ada di bawah perintah Ang Seng Tiu sebagai Panglima. Ang Seng Tiu nampaknya gentar kepada orang yang tidak mengenakan seragam perwira itu, sebagaimana perwira-perwira lainnya. Ternyata, kata-kata Seng Hwang Hoa tidak kedengaran Sungkan sedikitpun, dan lucunya lagi ternyata si orang Sia Iem itulah yang malahan kelihatan Sungkan kepada Seng Hwang Hoa. Dari sini saja sudah cukup membingungkan para perwira San Ha'i Koan sebagai orang-orang luar, mana yang paling berkuasa dalam pasukan mancu yang ada di San Ha'i Koan ini? Yang jelas, siapapun yang paling berkuasa di antara mereka, nampaknya Bu Seng Kui sebagai pimpinan tertinggi San Ha'i Koan yang ternyata juga sekedar boneka. Jadi kenyataannya, Bu Seng Kui adalah bonekanya boneka. Orang mancu Sia Iem itu menjawab Seng Hwang Hoa dengan hormat, Perwira Soek, kalau di antara dua sekutu masih tersembunyi rahasia-rahasia yang tidak diungkapkan, persekutuan itu masih rapuh dan gampang dicerai-beraikan. Aku hanya ingin menjaga agar hal ini tidak terjadi antara persekutuan kita dengan sobat-sobat dari San Ha'i Koan ini. Seng Hwang Hoa ternyata berani tertawa dingin di depan IEMO yang disegani Ang Seng Tiu itu, Kalau begitu, cuan IEMO, untuk baik dan adilnya, pihak San Ha'i Koan pun harus diberitahu semua rahasia militer kita. Kontan IEMO tersudut. Wajahnya berubah hebat, begitu juga wajah perwira-perwira tinggi mancu yang mengetahui rencana sejati pihak mancu, rencana rahasia yang bahkan tidak banyak diketahui oleh perwira-perwira mancu yang kebanyakan. Seng Hwang Hoa adalah salah seorang yang karena kedudukannya, mengetahui rencana rahasia itu, sayangnya Seng Hwang Hoa sendiri secara terbuka menyatakan tidak setuju dengan rencana itu, dan mengatakan bahwa kalau ia sanggup menyimpan rahasia itu bukan karena ia setuju, melainkan karena terikat kepada sumpah prajuritnya. Kini, di depan perwira-perwira San Ha'i Koan, Seng Hwang Hoa tiba-tiba menyerempet masalah yang rawan itu, IEMO dan para perwira tinggi yang mengetahui rencana-rencana itu pun menjadi khawatir sekali. Khawatir kalau Seng Hwang Hoa sampai bocor mulutnya. Akhirnya IEMO mengalah dan berkata, Baiklah, kita izinkan Jenderal Bu. Seng Hwang Hoa menukas gusar, Jenderal Bu tidak perlu diizinkan siapa-siapa untuk berbuat apa saja di San Ha'i Koan ini. Ia boleh berbuat sekehendak hatinya, sebab pialah tuan rumah di San Ha'i Koan ini, bahkan seandainya dia hendak mengusir kita malam ini juga. Wajah kuning hangus IEMO berubah menjadi ungu, mungkin kalau bagi orang yang normal warna kulitnya, dari warna putih. Menjadi merah padam tanda menahan amarah. Tetapi ia benar-benar tidak berani berdebat dengan Seng Hwang Hoa. Baiklah, baiklah, katanya terpaksa. Jenderal Bu, silakan berbicara 4 metu dengan perwira bawahanmu. Kongsun Koan yang baru malam itu bertemu dengan Seng Hwang Hoa, diam-diam heran juga terhadap perwira muda manju itu. Pertama ia cuma terkejut akan kehebatannya yang mampu menjepit pedang besarnya hanya dengan sepasang telapak tangannya, lalu keramah tamahannya, dan sekarang dihadapan para perwira dari kedua pasukan, kembali Kongsun Koan heran akan Seng Hwang Hoa dalam dua hal. Pertama, nampaknya dia disungkani atau disegani oleh tokoh-tokoh pasukan manju yang lain biarpun tokoh-tokoh itu kedudukannya lebih tinggi. Kedua, sikapnya yang kelihatannya sangat membela pasukan San Hai Koan dan mengeritik tajam sikap angkuh kawan-kawannya sendiri. Tapi yang paling menggelitik hati Kongsun Koan adalah ucapan Seng Hwang Hoa tentang rahasia militer kita tadi. Sementara itu, Bu Seng Kui telah berdiri. Berusaha bersikap tetap gagah dan seolah-olah tidak dipengaruhi siapa-siapa ketika ia melangkah meninggalkan ruangan itu. Dengan isyarat tangannya, ia minta Kongsun Koan mengikutinya. Pada saat yang sama, YIMO yang baru saja ditentang secara terbuka oleh Seng Hwang Hoa itu mengeloyor pergi dari ruangan itu. Tidak minta izin kepada siapa-siapa, termasuk kepada Ang Seng Tiu yang dianggap pimpinan sekalipun. Ang Seng Tiu mencoba menjaga martabatnya dengan pura-pura tidak melihat. Bu Seng Kui mengajak Kongsun Koan ke sebuah ruang di belakang markas. Begitu berada di belakang pintu tertutup di ruangan itu, kekesalan Kongsun Koan meledak tak tertahankan lagi. Panglima, inikah yang dianggap mereka membantu kita? Omong kosong. Mereka tidak membantu, mereka menguasai kita. Aku sudah merasakan gelagat. Ini sejak aku memasuki kota ini. Di pintu aku digeledah teperti maling. Dan di ruang depan itu dengan mataku sendiri aku melihat mereka bahkan, mengendalikan Panglima. Bu Seng Kui melotot, Kongsun Koan, begitu tidak bergunakah aku di dalam pandanganmu, sehingga orang-orang liar dari Liao Tong itu bisa menyetir aku, memainkan aku seperti boneka? Kongsun Koan menjawab ya tetapi hanya dalam hatinya. Di mulutnya ia berkata lain. Koma kelihatannya demikian, Panglima. Kau kemari mau mendengarkan penjelasanku, atau ingin memarahi aku? Maaf, Panglima. Maaf, Kongsun Koan menunduk di hadapan atasannya. Duduk, perintah Bu Seng Kui, dan ia sendiri pun menarik sebuah kursi untuk didudukinya. Aku akan menjelaskan dan kau boleh bertanya di mana perlu, supaya hatimu puas dan mengerti benar-benar apa yang kulakukan ini. Tetapi suaramu jangan keras-keras, siapa tahu ada yang menguting di luar. Kongsun Koan menahan diri, dan mulailah ia mendengarkan penjelasan Bu Seng Kui. Mulai kedatangan Helian Kong dan utusan Suko Hoat dan semua yang dikatakan mereka, yang membuat Bu Seng Kui berani mengambil keputusan mengundang tentara Manchu. Dan Bu Seng Kui menutup penjelasannya dengan kata-kata, Aku tidak tolol, aku bisa melihat gelagat bahwa orang-orang Manchu itu agaknya akan susah disuruh keluar lagi dari Tiong Goan. Mereka akan kerasan di Tiong Goan. Tetapi jangan khawatir. Aku akan mengadu mereka dengan kaum pelangi kuning sehingga kedua pihak babak belur dan susut kekuatannya, memanfaatkan mereka. Setelah itu kawan-kawan seperjuangan kita di selatan akan membanjir ke utara dan menghabisi mereka semua. Baik sisa-sisa pelangi kuning maupun sisa-sisa Manchu yang nekat tidak mau meninggalkan Tiong Goan. Penang sajalah. Kita di San Haikuan saat ini memang kelihatannya direndahkan, tetapi itu takari lama. Kita harus melihat dan memperhitungkan jauh ke depan. Jangan menuruti emosi atau rasa harga diri yang sempit. Kongsun Koan lega mendengar bahwa keputusan Bu Sam Kui untuk mengundang tentara Manchu itu sudah dirundingkan dulu dengan Helian Kong dan utusan Sukohat. Kongsun Koan kenal Helian Kong sebagai orang yang berpikiran jauh ke depan, berpandangan luas dan penuh perhitungan, berbeda jauh dengan Panglima atasannya yang suka gegabah dan pendek akal itu. Syukurlah, Panglima. Dapatkah sekarang aku bertemu dengan Panglima Helian? Loh. Kan dia sudah kembali ke pegunungan bergabung dengan pasukan lu. Maksud Panglima? Ya, malam itu setelah dia datang dan berbicara kepadaku, dia langsung pergi, meskipun saat itu larut malam. Aku kira dia sudah sampai ke tempat kalian di pegunungan. Saat itu baik Bu Sam Kui maupun Kongsun Koan tiba-tiba secara bersamaan merasakan sesuatu yang tidak enak di hati, yaitu perkara Helian Kong ini. Kalau semula terasa segala sesuatunya beres, sekarang mendadak terasa urusan ini agak tidak beres. Keduanya bertatapan, tidak ada yang berani mengemukakan dogaan lebih dulu, sampai akhirnya Bu Sam Kui lah yang berbicara lebih dulu, ah, tidak perlu menjadi tegang dan membayangkan yang buruk-buruk. Barangkali saja Panglima Helian setelah meninggalkan San Hai Koan ini tidak segera pulang ke pasukannya di pegunungan, karena ada urusan penting lainnya. Karena Bu Sam Kui sudah membicarakannya dulu, Kongsun Koan berani mengemukakan keraguannya, Panglima, yakinkah Panglima bahwa yang mengunjungi Panglima malam itu adalah Helian Kong? Benar-benar Helian Kong Hi, apa maksudmu dengan pertanyaanmu itu? Yakinkah bahwa yang mengunjungimu malam itu benar-benar Helian Kong? Kau anggap mataku buta, sehingga tidak kenal Helian Kong? Maaf, Panglima, apakah malam itu? Panglima minum arak Kongsun Koan bertanya seperti ini sebab tahu kebiasaan Panglimanya minum arak banyak-banyak. Dan pengalaman Kongsun Koan sendiri pernah dipeluk dan dicium pipinya oleh Bu Sam Kui dan dipanggil, Tan Wan Wan Kekasihku, kalau Bu Sam Kui kebanyakan arak, pohon pun bisa disangka Tan Wan Wan, itulah sebabnya Kongsun Koan bertanya begitu. Bu Sam Kui kelihatan serba salah sekejap, lalu menjawab, sedikit. Hati Kongsun Koan mulai tidak tenteram. Sedikit? Seberapa? Kongsun Koan, jangan kurang ajar. Kau sedang berhadapan dengan Panglima Atasanmu, kenapa seperti penjaga pasar menanyai copet yang tertangkap di pasar? Kongsun Koan buru-buru memberi hormat. Maaf, Panglima. Tetapi aku, aku benar-benar khawatir. Khawatir Panglimamu ini telah menjadi setolok keledai sehingga yang bukan Helian Kong. Aku sangka Helian Kong, begitu Bu Sam Kui gusar dan mengebrak meja. Kongsun Koan cuma menarik napas tanpa menjawab, tetapi kekhawatirannya menghebat bahwa dua yang yang mengaku Helian Kong dan utusan Suko Hoat itu jangan-jangan palsu. Agaknya kegusaran si Panglima Atasan itu pun hanya untuk menutup-nutupi kecemasannya, cemas bahwa dia sudah dibohongi mentah-mentah. Beberapa saat suasana dalam ruangan itu tercekam kesunyian. Hanya suara desir langkah Bu Sam Kui yang gelisah, hilir mudik di ruangan itu. Panglima, apa? Adalah wajar siapapun berbuat kekeliruan, kalau sudah terlanjur pun masih bisa dipikirkan caranya memperbaiki kekeli. Tidak. Tidak. Aku tidak keliru raung Bu Sam Kui. Yang datang kepadaku itu benar-benar Helian Kong. Aku tidak keliru. Tadi Bu Sam Kui melarang Kong Sun Kuan berbicara keras-keras, sekarang suaranya sendiri seperti geledek karena kehilangan pengendalian diri, lah takut membayangkan dirinya sendiri melakukan kesalahan sebesar itu. Kesalahan yang kalau tidak dapat diperbaikinya, akari membuat dirinya tercatat dalam sejarah sebagai pengkhianat. Penjual tanah air, mengundang pasukan asing untuk menjajah negeri sendiri. Bu Sam Kui tidak berani membayangkannya. Kong Sun Kuan geleng-geleng kepala sendiri. Tiba-tiba ia merasa amat kasihan kepada panglima atasannya itu. Kasihan, bukan benci. Dalam keadaan seperti itu, ternyata masih tersisa sedikit akal sehatnya. Ia tahu, kalau Bu Sam Kui saat itu dituduh dan disalah-salahkan, malah bisa makin dekat dan semuanya jadi berantakan. Kong Sun Kuan akhirnya mengambil keputusan untuk membiarkan Bu Sam Kui tetap demikian, dan ia sendiri akan tetap pura-pura bersikap baik terhadap pihak mancu agar di kemudian hari masih bisa berhubungan dengan panglima atasannya ini. Akhirnya Kong Sun Kuan bangkit dari duduknya dan berkata, Baiklah, panglima. Kita harapkan saat ini memang panglima helianlah yang dulu datang kemari. Pasti. Aku tidak ragu-ragu lagi. Baiklah, baiklah, aku sekarang minta diri, panglima. Aku akan kembali ke pasukan kami di pegunungan. Bu Sam Kui sudah reda kepanikannya, dan diam-diam merasa malu sendiri telah bersikap demikian ke kanak-kanakan, seperti seorang anak kecil yang mati-matian menyangkal baru saja makan permen. Tetapi sekarang ia pun mulai berpikir kembali, dan berpesan kepada Kong Sun Kuan, Kong Sun Kuan, siapa yang memegang komando pasukan di pegunungan itu sekarang? Sesuai dengan surat panglima yang panglima titipkan kepada panglima titik helian. Kong, aku gabungkan pasukanku dengan pasukan panglima helian dan komandannya dia. Aku di bawahnya. Bagus, teruslah begitu. Jangan percaya kalau ada orang yang mengaku aku dari San Hai Kuan membawa perintahku, bahkan seandainya kau kenal dia. Mengerti? Pesan itu mengesankan Kong Sun Kuan, terdengar amat jujur dan bersungguh-sungguh. Lalu ia keluar dari ruangan itu. Melewati ruang depan, dia memberi hormat kepada perwira-perwira mancu. Dan ketika sampai di pintu depan, ada seorang prajurit San Hai Kuan memegangi kendali seekor kuda yang ukuran besar yang tingginya hampir 1 meter. Kuda ini untukmu, komandan Kong Sun, kata prajurit itu sambil menyodorkan tali kendalinya. Kong Sun Kuan menerimanya. Pikirnya, lumayan, berangkatnya jalan kaki, pulangnya naik kuda. Kuda itu memang yang biasa dinaiki Kong Sun Kuan ketika masih di San Hai Kuan. Dulu, meski bukan kepunyaan pribadi Kong Sun Kuan. Tetapi Gucci Arak itu mengherankannya, apa ini? Kawan-kawan di pegunungan pasti membutuhkannya, untuk menghangatkan badan, sahut prajurit itu. Kong Sun Kuan tidak banyak bicara lagi, segera menaiki kuda itu dan memacunya keluar kota, terus ke pegunungan. Berbeda dengan kedatangannya tadi, kini ia tidak mendapat rintangan apa-apa. Tetapi pikirannya justru lebih gelisah. Ia meragukan Helian Kong yang mendatangi Bu Sem Kui dan mengusulkan agar mengundang tentara Manchu, itu asli atau palsu? Kalau asli, masih ada harapan. Kalau palsu, berarti pasukan di San Hai Kuan itu memang sudah tertipu oleh suatu rencana yang rapi. Meskipun bukannya tanpa harapan lagi. Tanda Bintang Ketika Kong Sun Kuan tiba di luar kota San Hai Kuan, langit masih gelap, tetapi bintang-bintang di langit memberi sekelumit cahayanya. Sehingga Kong Sun Kuan berani mempercepat lari kudanya tanpa khawatir menabrak pepohonan atau kejeblos parit. Tiba-tiba Kong Sun Kuan merasa haus. Tadi di San Hai Kuan, ia tidak disegui air setetes pun, dan mulai ia datang sudah diliputi ketegangan pikiran dan bahkan sempat berolah raga dengan penjaga-penjaga pintu gebang, sebentar. Tadi tidak terasa, sekarang baru hausnya terasakan, dan ia ingat guci arak yang dibawakan oleh prajurit di San Hai Kuan tadi. Jangan-jangan arak beracun ia curiga sebentar, lalu dibantahnya sendiri. Yang memberikan kepada ku tadi adalah prajurit di San Hai Kuan, bukan prajurit mancu. Pastilah prajurit-prajurit San Hai Kuan rindu kepada teman-temannya di pegunungan, apalagi dalam keadaan seperti ini di mana seluruh kota seakan-akan sudah diambil alih oleh orang-orang mancu. Biar ku cicipi sedikit, akhirnya Kong Sun Kuan sambil melambatkan kudanya. Lalu guci. Besar yang tergantung di pelana itu dinaikannya ke pelana dan dibukanya penutupnya dari kertas minyak yang tebal itu. Karena tidak ada cawan, ia angkat guci itu tinggi di atas kepala dengan mulut guci di bawah, mulutnya menganga lebar siap menampung arak yang mengucur keluar. Tetapi tidak setete sarak pun keluar. Kong Sun Kuan heran, ia guncang-guncang guci-nya dan tetap tidak setete sarak pun yang keluar. Padahal guci itu berat, seperti ada isinya, tapi ternyata tidak keluar setete sarak pun. Di kegelapan malam, ia tidak bisa melihat apa isi guci itu, maka ia merabah ke dalam guci, dan kaget ketika tangannya merabah seperti kepala orang yang ada rambutnya. Biarpun Kong Sun Kuan orang peperangan yang sudah terbiasa melihat mayat, bahkan mayat yang tidak utuh, tak urung kaget juga ia. Ia lemparkan guci itu di tanah sehingga pecah. Dan ia melihat ada sesuatu seperti bola menggelundung menjauhi guci yang pecah itu, seperti bola yang ukurannya pas dengan guci itu. Tetapi selama menggelinding menjauh, bola itu membesar ukurannya, dan Kong Sun Kuan hampir tak percaya melihat bola itu keluar sepasang tangannya dan sepasang kakinya, dan akhirnya berdiri melompat dalam wujud seorang manusia biasa. Berwajah dingin, berkulit kuning hangus seperti perunggu, bersedekat. Y.I.M.O. Jantung Kong Sun Kuan berdegup keras. Ia berhadapan dengan seorang yang mampu melipat tubuhnya sampai bisa masuk ke dalam guci seluruhnya. Kong Sun Kuan pernah mendengar ada ilmu yang disebut siungkut keng, ilmu mengerutkan tulang, sehingga ada yang sampai bisa meneroboskan seluruh tubuhnya lewat lubang yang sempit. Tetapi yang dilakukan Y.I.M.O. ini benar-benar luar biasa, seluruh tubuhnya bisa masuk ke dalam guci. Jantung Kong Sun Kuan